Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita mulai kuliah kita kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang kedua ini tentang perambilan keurusan kita tahu bahwa kita adalah decision support system salah satu malta kuliah dari jenis-jenis sistem informasi jadi kalau dulu kita belajar aksi, analisis, dan perandaan sistem informasi salah satu sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah decision support system atau sistem pendukung keputusan ini sebagai pekal bagi anda ketika nanti anda sudah bekerja atau membidangnya sebuah departemen atau menandar tentang profesi pengambilan keputusan maka mata kelainan menjadi penting dalam rangka untuk pengambilan keputusan yang efektif dan ambisien teruskan tentang teknologi oleh perungsi pengambilan keputusan yang akan ditanelan ok mengganti terinya kita akan melihat sekitar ilustrasi dulu dari video ini saya ingin menjelaskan kepada anda pengambilan keputusan itu penting mempertimbangkan banyak hal untung ini hanya latihan ini kan sungguhan ini juga berkat kalau ketika kita salah dalam memperhitungkan sesuatu maka bisa berakibat fatal tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang banyak ketika salah perhitungan salah analisa kemudian ada kekurangan matangan di dalam persiapan sarana dan prasarana akibat dari kekurangan informasi sehingga pengambilan keputusan yang dihasilkan itu bisa merugikan merugikan baik untuk diri kita sendiri ataupun organisasi atau mengikuti kesatuan atau kelompok atau organisasi sehingga kenapa pengambilan keputusan itu menjadi penting karena ini berkaitan dengan hajar hidup untuk diri kita dan orang banyak ya hajar itu makanya banyak bisa terkaitan dengan ekonomi dengan pendidikan dengan politik dengan kehidupan orang dengan bahkan sampai ke kehidupan seseorang sehingga ini kenapa kok ini kita menjadi penting belajar tentang metode bagaimana cara kita melakukan perhitungan keputusan apa itu arti sebuah keputusan keputusan itu adalah kita melakukan pemilihan berbagai alternatif jadi alternatifnya banyak kita pilih mana yang terbaik karena tadi sampai kita salah dalam memilih nah ada pilihan atas dasar logika atau atas dasar atau pertimbangan ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang salah satu dipilih salah satu yang terbaik ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut jadi pada dasarnya adalah kita harus bisa mempertimbangkan berdasarkan logika kita berdasarkan penalaran kita berdasarkan intrusi kita berdasarkan pengalaman kita berdasarkan institusi feeling kita kemudian kita mendapatkan dari berbagai perubatan alternatif kita memilih mana yang terbaik kalau pun tidak ada yang terbaik maka diantara yang yang dipilih itu manakah yang maling memiliki resipan yang terkecil nah dengan tujuan dengan pilihan yang kita pilih itu kita harapkan kita akan sampai tujuan tadi contohnya beginilah ketika Anda ingin menjadi seorang manajer maka Anda beliannya adalah sekolah di bidang manajemen ketika Anda ingin mengkhususkan diri dalam manajernya di bidang industri maka yang Anda berbalas teknik industri nah kemudian kemudian apa yang ingin Anda apa yang Anda persiapkan untuk bisa menjadi seorang manajer yang berkualitas maka Anda siapkan metodenya Anda siapkan teknologinya Anda siapkan knowledge Anda siapkan pengatauannya Anda siapkan komponennya Anda siapkan mitranya jaringannya dan sebagainya nah dari sekolah itu akan ada banyak pilihan sehingga Anda akan menguruskan pada salah pada satu keputusan bahwa Anda itu pengen manajer di bidang apa karena manajer itu juga banyak ya banyak banyak pilihan juga kalau bisa dari awal ini Anda sudah bisa mulai memilih Anda pengen fokus di bagian mana apakah di bagian pengadaan sehingga Anda menguruskan dunia inventory Anda pengen menjadi seorang manajer dalam bidang produksi sehingga Anda menguruskan tentang production planning dan inventory control Anda pengen manajemen manajemen dalam bidang pemasaran Anda menguruskan tentang marketing anansis kelayakan usaha dan lain sebagainya atau Anda pengen menguruskan di bidang sumber daya manusia sehingga Anda menguruskan di bagian human resource untuk menjadi seorang manajer SDM sumber daya manusia nah kesemuanya itu akan terbantu dengan teknik dari yang sudah terbantu dari itu akan terbantu dengan latihan dan sistem untuk menguruskan malah ya tapi sebaiknya ini kita sarankan karena teknik industri itu sangat luas kita belajar dari seluruh perusahaan seluruh industri seluruh seluruh departemen seluruh bagian padahal nanti ketika kita bekerja tidak semua yang kita akan masuk ke sana maka sebaiknya dari awal dari awal pengalaman kita di akademisi ketemu dengan urusan penggunaan dan kita juga sebagai alumni itu sebaiknya dari awal Anda sudah mulai menata yang meniapkan Anda berprofesional dalam bidang apa sebenarnya banyak pilihan-pilihan yang sering Anda ambil dalam kehidupan sehari-hari misalkan Anda ingin makan apa ini kan banyak pertimbangan kalau uang Anda banyak 100 ribu Anda tinggal pilihan mau sate mau soto mau padang mau hidup semacam-macam banyak tapi kalau uang Anda tinggal 10 ribu ya kan pilihan Anda tidak banyak bisa juga sih banyak ada soto rendang kari kemudian keprek terus berapa banyak stick dan sebagainya dalam bentuk misal pilihan ini ada inokasi terus adalah akan kita pilih pilihan yang terbaik yang sesuai dengan kita yang sesuai dengan keinginan kita yang sesuai dengan berharapan kita berharapan perusahaan untuk organisasi nah tujuan itu bisa bersifat tunggal dan bersifat ganda bersifat tunggal itu menyangkut satu masalah artinya bahwa sama sekali diputuskan tidak ada bedanya dengan masalah lain hanya satu masalah yang diputuskan oh kita mau kesana udah iya lah kalau sifatnya ganda maka menyangkut lebih dari satu masalah artinya kebunuh ganda itu sekaligus pemasaran dua atau lebih masalah yang bersifat kontrak atau yang bersifat tidak ini terjadi dalam misalkan kaitannya dengan industri itu banyak misalkan kita pilihannya mau menambahkan mesin baru atau enggak mau menambahkan pegawai baru atau tidak kita mau membuka japan baru atau tidak kita mau bekerjasama dengan atau tidak kita mau investasi itu atau tidak ketika itu kita pilih maka akan ada rentetan yang lain sehingga kita pintar-pintarlah dalam menentukan kalau ini tujuannya hanya satu atau ini akan beragetan dalam kesehatan dalam kesehatan kesehatan juga seperti itu mana yang mau kita dulu membeli peralatan yang tidak dapat kita ketahui atau di luar jamuan kita ya kita akan menguasai apa yang bisa kita kendalikan tapi di luar kita juga banyak yang bisa kita kendalikan faktor ekonomi sosial itu tidak bisa kita kendalikan tapi kita juga positif kita mau misalkan anda diminta untuk merancang sebuah produk baru anda lihat trend yang bisa kita kendalikan ini adalah yang di dalam pegawai mesin pecat walang bisa kita kendalikan tapi kalau dulu kita lihat trend politiknya ini arahnya kemana trendnya mau kemana itu yang tidak kita jangkau pun mungkin sekarang ini kita tidak bisa mendekatkan buksan kita wabah kita tidak bisa kendalikan tapi yang bisa kita kendalkan jadi kita sendiri 5M itu yang bisa kita lakukan tapi kemudian kita juga melihat potensi sepertinya sekarang sudah mulai bisa dilaksasi semua sudah mengarah ke paperless tanpa kertas digital ini takut di mana berarti mungkin arah ke depan itu kita akan masuk ke pelajaran masyarakat yang penting kita jalani kita terima kita mungkin jangan sampai kemudian tak usah sudah ada masalah masih susah yang kita terbuka kita itu meladakan kita itu menerima karena kita tidak bisa melawan kita iman kita terima karena itu ada sesuatu yang tidak bisa kita berhimpungkan yang tidak bisa kita tahu jadi jualan jangkauan kita kita berima seperti apa kita analisis selan ada perlengkapan untuk mengukur hasil dan terus langkah pengambilan pesan satu identifikasi masalah jalan pikirkan dulu lihat dulu di analisis dulu kenapa ya tadi efeknya bisa panjang kita sudah ambil keputusan yang kita pertimbangkan kita identifikasi dulu kemudian mengklasifikasikan tujuan-tujuan mengklarifikasikan tujuan-tujuan khusus yang inginkan memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan identifikasi klarifikasi tujuan periksa kemungkinan tetapkan terbaiksa ini dari segi yang banyak pilihan kita ambil yang terbaik identifikasi klarifikasi tujuan periksa kemungkinan banyak pilihan kita ambil yang terbaik kalau tidak tercapai yang terbaik kita meminimalisir kemungkinan yang buruk meminimalisir kerugian kerugian contohnya contohnya banyaknya banyak ketika Anda ingin memutuskan kuliah kan ada banyak pertimbangan jurusan misalnya misalnya teknik industri bisa juga teknik industri itu banyak bukan tujuan utama tapi tujuannya ada yang misalkan galeri tambahan misalnya yang mendekati galeri tambahan itu misalkan di teknik industri berarti ada alternatif ketika yang tidak terpilih atau mungkin tujuan tetap teknik industri misalkan tapi pilihan universitasnya hanya misalkan ini AB BMI dan misalkan dulu Anda belinya di UI tapi karena tidak ngutup belinya tidak sampai mau apa lagi untuk paksakan tidak bisa misalkan atau sebenarnya faktor usia sudah habis saya fokus disini saya pengen sekaligus belajar kemiliteran yang bisa masuk misalkan ya sehingga dari gantikan masalah itu ini menurut simon ada intelijen base sama sebenarnya design base buat model representasi dari sebuah sistem ini kalau menurut simon ini mirip kalau Anda belajar pemodelan sistem kalau Anda belajar pemodelan itu kan ada masalah yang terkait dengan sistem siapa saja dipelajari terus dibuat representasi modelnya sudah selesai sesuai dengan kehidupan yang nyata atau belum nah itu diubah dimodifikasi penampan pelayanan dan sebagian misalkan teman mesin atau ada murah dan sebagainya sehingga gap masalah tadi yang terakhir oh berarti pilihannya ini atau mungkin ada sekian iterasi kita boleh itu ya plus bahkan pengambilan keputusan yang tadi lebih dijelaskan yang Simon tadi kalau di tahap intelligent base itu ada proses simplifikasi samsung disana organisasi objektif tujuannya jadi dengan scanning prosedur data collection pemula data problem identitas problem pasifikasi analisa analisa itu dilakukan kemudian masuk ke tahap kedua di design dimodelkan dibuat bukan antar kriterianya set kira yang berkandung di dalamnya kemudian memunculkan alternatif alternatif dan merencanakan diperkirakan oh ini nanti hasilnya kayak apa namanya design base kemudian dari situ maka kemudian ke tahap yang ketiga tahap pemilihan choice itu memilih solusi melakukan sensitif analisis sentrilas kaitannya apa memilih yang terbaik kemudian merencanakan implementasi dari hasil lebih hal ini kita berkasi hasil dari alternatif yang tadi sudah kita bisa jadi sederhana kalau kita analisa kita modelkan pilih yang terbaik kemudian implementasi dan tidak sudah kita lewat saja sen phase model ya terus pengambilan proses pengambilan kemudian kalau tadi menurut siman ini menurut Robin sebenarnya sama penutapan masalah identifikasi alokasi bobot jadi dibobot diskor sekian diskor mana yang paling terpengaruh kemudian itu akan menjadi pergintangan utama mengembangkan alternatif yang mungkin bisa diambil untuk menelesaikan masalah teknik ini banyak jadi skor kalau yang awal tadi bisa pakai logika ini di nilai bobot nah di dalam decision suppositom ketika kita membuat pengambilan kebunusan dengan pergimangan teknologi sistem kurumasi maka kita akan lebih mengarah kepada yang skor kenapa karena komputer komputer menghitung sehingga nanti komputer akan menghitung apa-apa kemana penilaian yang terbaik nanti akan dimunculkan oleh dia yang terbaik itu adalah hasil calculate atau hasil perhitungan berapa metode yang biasa digunakan dalam pengambilan kebunusan dengan DSS itu biasanya pakai modelnya HP analytical berarti proses sekian alternatif itu dikembangkan skor akan munculkan alternatif yang terbaik berdasarkan penilaian perangkingan position spasum kita arah ke position terus apakah kemudian hasil dari DSS itu pasti diambil keputusan belum tentu itu adalah sebuah informasi sekali lagi DSS itu adalah salah satu jenis sistem informasi sehingga dia memberikan alternatif terbaik perhitungan terbaik keputusan yang terbaik menurut hasil calculate hasil perhitungan sistem tapi apakah kemudian jadi keputusan harus jadi keputusan ya tidak tergantung manajernya tergantung mengambil keputusannya decision maker tergantung tergantung pinggiran atau keputusan misalnya Anda sebagai seorang manager seorang mengambil keputusan maka ketika Anda mengambil keputusan itu maka ada beberapa hal yang diperkimpin dengan satu fakta seorang mengambil keputusan secara sistematis akan memulakan fakta memulakan faktanya kemudian akan kemungkinan keputusannya akan kemudian pengalaman menurut pendidikan ini yang terbaik tapi kalau pengalaman belum tentu contoh secara penelitian terbaiknya adalah dari ABCDE tapi kalau pengalaman belum tentu kalau kita lewat ABCDE ternyata di titik B disana ada banyak penguli atau ada penyimpinan jalan kalau yang berhimpunan tadi adalah berdasarkan kecepatan jarak tapi kalau di pengalaman lama kadang-kadang ada banyak faktor yang tidak bisa ikut dihitung misalkan penyimpinan jarak ada kebaiki ada pencegatan dan sebagainya yang itu bisa tidak mempersepat malah memperlama dari proses operasi sehingga tetap keputusan air ada di impinan atau di kepala decision maker kalau anda sebagai seorang decision maker orang yang ambil keputusan ini alat saja kemudian keputusan terakhir ada di pendekatan kita akan ambil ini yang baik atau tidak satu berdasarkan rationalis analytics mempertimbangkan semua alternatif dengan segala akibat rasional yang kedua intuitive emosional berdasarkan kebiasaan pengalaman perasaan naluri proses alam bawah sadar orientasi kreatif sehingga setiap orang yang memiliki tipikal pengambilan keputusan yang sendiri-sendiri yang tidak-tidak dan ini kita harus manis karena kita juga memiliki pilihan yang sendiri yang tidak 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 mau digambilkan oleh orang lain hanya siapa yang jadi pimpinan kita apa keputusannya tidak itu karena ketika kita jadi pemimpin juga maka semua orang juga harapannya akan menyebut dikasih kemudian antren perilaku politis tawar malah bergering nanti kumpulnya bisa berganti mekanismenya pengambilan urusan kalau mau di mekanisme saya memirip dengan yang tadi pahami kumpulkan alternatif implementasi dan evaluasi plan to check ini tentang cermin keputusan yang baik diawali dari cara analysis-nya pengumpulan data-nya verifikasi-nya model-nya pengambilan penampilnya dari proses ini akan menunjukkan kepada hasilnya hasilnya hasil yang baik agar diterima maka harus dikomunikasikan secara keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat dimonti oleh orang-orang yang jelas terus keputusan proses yang tidak baik adalah yang tidak transparan tidak terkengawur sehingga pengguna komunikasi terus ini menurut teri diisi pengalaman fakta undang rasional ini terutama yang ketiga setiap keputusan jangan berontasi pada kepentingan pribadi kemaslah kemanfaatan untuk orang harunas apa harunas kita itu kan jadi yang ketika kita bisa melihat manfaat pada orang yang ketika kita jadi pimpinan itu adalah sarana untuk memudahkan orang lain dan berusaha bukan mengambil kepentingan pribadi kesempatan untuk kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk organisasi kekuatan mengambil keputusan itu ada dinamika individu dalam organisasi jadi ada orang-orang yang kadang-kadang memiliki pribadi yang kuat sehingga dia bisa melakukan orang memberikan analisis yang kuat kemudian untuk mengarahkan orang itu mengambil satu keputusan nah untuk itu maka pendewasaan di dalam seorang organisasi itu jadi penting agar tidak tersentral pada satu orang tapi kemudian kalau sudah semuanya mampu untuk memberikan solusi memberikan pendapat maka itu akan jadi semakin kuat ada pengkaderisasi kalau dalam perusahaan yang pengembangan skill manajemen pengembangan pegawai soft skill dan lain sebagainya akan lebih jelas eh terus kita ya tipe kegiatan manajemen ada perencanaan strategik ada pengendalian manajemen dan ada pengendalian operasi ketika kita dalam sebuah organisasi ada operasional bagian bawah teknis ada yang manajemen yang atur operasional operasional tadi operasional tadi itu diarahkan untuk satu kudan utama kudan utama ini lingkungnya adalah strategi sama bersama dengan yang kemarin nah keputusan kita itu juga ada di level level itu sehingga ada keputusan yang terprogram terstruktur berikutin ada keputusan yang setengah terprogram atau setengah terstruktur ini program manajemen ini DSS ada keputusan yang tidak terprogram arahnya kebijakan tidak terulang adanya adanya tidak terulang di DSS ada kebijakan walaupun juga ada kebijakan sebuah sistem informasi itu pasti melahir menghasilkan informasi informasi akan jadikan alternatif untuk pelambilan keputusan sehingga informasi itu bisa ini ada sebuah data yang ketiga adalah sebuah perhatian menunjukkan perhatian arah perhatian fokusnya ternyata arahnya trendnya fokus ini informasi pemacaan masalah dia menentukan sekian banyak ini yang terbaik untuk DSS ke yang nomor informasi itu seperti itu dimatalkan apsi akurat ciri yang baik adalah informasi yang ciri informasi yang baik adalah yang akurat waktu dan relevan informasi yang berkualitas ini memiliki karakteristik yaitu kepadatan luasnya informasi kewagensi informasi waktu informasi dan akses informasi bagaimana peran kita sebagai seorang manajer yaitu peran yang selalu berkualitas dengan orang kita jago ngambil keputusan tapi kalau kita tidak bisa komunikasi dengan orang bagaimana menerima pendapat kita berat informasional bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ada di kebijakan pengusaha sampai kemeringan dengan cara yang menarik peran decisional peran untuk keambilan pengusaha kalau ada masalah cepat sehingga keambilan pengusaha itu adalah sebuah kegiatan kegiatan yang dilatih terus artinya apa kalau sudah terlatih intuisinya dulu kalau kita ditanyi industri itu kita ambil gulat gulat jatuh kita ukur atau apalah kemudian kita ukur dengan stop buat nanti kalau ini sudah berulang maka disini kita sudah persetting ini nanti dia akan sampai dalam sehingga induksi ini sebenarnya sudah lebih tinggi daripada pengelolaan jatuh itu butuh lagi maksud pengambilan pengusaha itu juga sehingga pengambilan pengusaha adalah ada silah anda tidak lebih basah tapi yang ilmu tadi yang sudah kita cabarkan anda bisa punya gambaran bagaimana saya mempertimbangkan alternatif untuk milik yang berperik ada salah satu teknik yang bisa dipindahkan juga dengan gunaan teknik sport itu mengukur apa kekuatan kita apa kelemahan kita apa peluang yang ada dan ancamannya kekuatan kelemahan peluang dan ancaman itu kemudian dipadukan kita kondisinya ada di posisi mana berarti kita harus bagaimana bagaimana kita memadukan antara kekuatan dan peluang kita memadukan peluang dan kelemahan dan selesinya dan selesinya ini adalah salah satu teknik yang bisa dibilangkan karena menampan analisis pengambilan pengurusan semua saya kira itu semoga ada manfaatnya semoga manfaat oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih